Salah satu pedagang gorengan di Pasurwan yang mangkal di Kompleks Perkantoran Pengadilan Negeri menolak larangan minyak goreng curah di pasaran. Pedagang ini menolak karena kebijakan itu dirasa sangat tidak membantu masyarakat kecil. Dalam menjalankan usahanya, pedagang gorengan membutuhkan sedikitnya 3 liter serta ditambah minyak goreng sisa penggorengan. Untuk saat ini saja, harga minyak goreng curah masih tinggi, imbas dari kenaikan hari raya kemarin yang mencapai 15 ribu per liter. Apabila larangan ini diberlakukan, maka akan memberatkan pedagang. Kalau dari saya, untuk diperbolehkan, karena untuk membantu masyarakat kecil. Kalau nanti ini pakai goreng kemasan, bagaimana nanti? Apakah akan menaikkan harga gorengan atau bagaimana? Iya, nanti kalau minyak goreng kemasan itu bisa menaikkan harga gorengan. Selama ini perbedaan harga curah sama kemasan cukup berat ya Pak? Iya, selisih. Selisih ya? Iya. Dengan rencana Menteri Perdagangan melarang beredarnya minyak goreng curah di pasaran, maka pemerintah tidak membantu perekonomian masyarakat kecil, melainkan menguntungkan para produsen minyak goreng ternama. Dari Pasuruan, Zia Ulhak melaporkan.